Pemirsa Wahaina Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Jabar, melakukan aksi bentang sepanduk mendesak penghentian oleh fungsi lahan kawasan Bandung Utara KBU di Punculut, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kebupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan seiring masifnya kerusakan KBU dari tahun ke tahun. Aksi penggiat lingkungan bersama masyarakat tersebut dilakukan sebagai ungkapan atas keprihatinan karena kawasan serapan air terus dieksploitasi sehingga bisa memicu bencana di wilayah sekitarnya. Pembangunan komersil serta industri pariwisata menjadi penyumbang pengrusakan di kawasan Bandung Utara yang kini mencapai 4.000 lebih pelanggaran. Hal tersebut menjadikan KBU mengalami krisis ekologis berkepanjangan. Manager Pendidikan dan Kaderisasi Wahaina Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jawa Barat, Hairudin Inas, mengatakan aksi bentang sepanduk bertuliskan, hentikan alih fungsi kawasan Bandung Utara disertai penanaman pohon bersama komunitas padumukan punculut tersebut didasari keprihatinan atas kerusakan KBU yang sampai saat ini masih masif terjadi. Bahkan dari data Wahai Jawa Barat dan BPN hingga tahun 2018 terdapat 4.414 pelanggaran. Mirisnya selain tidak memperhatikan kaedah lingkungan dan esensi dari KBU, industri-industri pariwisata pun mengenyampingkan keselamatan pengunjung melalui kamuflase keindahan objek wisatanya. Ini Walhi bersama padumukan punculut melakukan aksi, yang pertama melakukan aksi bentang sepanduk yang bertuliskan hentikan alih fungsi kawasan Bandung Utara. Jadi Walhi dengan padumukan masih mempercayai bahwa alih fungsi lahan di KBU masih cukup masif. Kita melihat data yang dikeluarkan oleh BPN ada sekitar 4.400an lebih pelanggaran yang terjadi di tahun 2018 di kawasan Bandung Utara. Aksi yang dilakukan oleh padumukan sendiri menanam itu bagian daripada menyelamatkan fungsi sistem atau fungsi laju air, fungsi penguatan tanah itu yang berada di lahan garapan padumukan itu sendiri. Resiko terbesar dari alih fungsi KBU tambah inas sudah sering terasa oleh masyarakat yang berada di cekungan Bandung. Akibat hulu KBU terus dieksploitasi, demi kepentingan segelintir orang, masyarakat Bandung pun kerap dilanda masalah banjir yang dari tahun ke tahun selalu terjadi. Lebih jauh keberadaan regulasi terkait cekungan Bandung maupun KBU belum ada dampak positifnya. Sebab pembangunan sarana komersil maupun industri parwisata masih terus berlangsung hingga saat ini seperti yang terjadi di Kecamatan Lembang.